Intro Selamat datang di To Be More Learning Center Bersama saya, Bara Pada kesempatan kali ini, saya akan melanjutkan membacakan sebuah buku berjudul Meditation, karya Marcus Aurelius Yang diterbitkan oleh Naura Fox Buku 11 Terdapat sejumlah sifat dari jiwa yang rasional Jiwa tersebut melihat dirinya sendiri Menelah dirinya sendiri Dan ia membuat dirinya sendiri seperti yang ia inginkan Ia mengumpulkan sendiri buah yang dihasilkannya Sementara buah dari tanaman dan hasil hewan yang lain Dikumpulkan oleh orang lain Ia mencapai tujuannya sendiri dimanapun batas kehidupan ditetapkan Tidak seperti pertunjukan tarian, sandiwara, dan semacamnya Dimana setiap gangguan bisa membatalkan keseluruhan pertunjukannya Tetapi dalam setiap adegan dan kapanpun itu terputus Jiwa rasional memiliki programnya sendiri Yang lengkap dan sepenuhnya terpenuhi Sehingga ia dapat mengatakan Aku memiliki apa yang merupakan milikku sendiri Lebih jauh lagi jiwa rasional melintasi seluruh alam semesta Dan kehampaan di sekitarnya Mengeksplorasi bentuknya Membentang hingga tak terbatas waktu Mencakup dan memahami pembaruan berkala dari keseluruhan Dan ia memahami bahwa penerus tidak akan melihat sesuatu yang baru Sama seperti pendahulu kita Tidak melihat apa-apa selain yang kita lihat saat ini Tetapi dapat dikatakan Seorang laki-laki berusia 40 tahun Jika ia memiliki sedikit pemahaman pun Telah melihat segala sesuatu di masa lalu dan masa depan Karena adanya keseragaman yang tersebar Kualitas istimewa lain dari jiwa rasional Yaitu cinta sesama Kejujuran Kesederhanaan Tidak menilai apapun lebih tinggi dari dirinya sendiri Yang juga merupakan kualitas tegas dari hukum Dengan demikian Prinsip filsafat yang benar Sama sekali tidak berbeda dengan prinsip keadilan Kau tidak akan terlalu memikirkan Hiburan lagu atau tarian Atau gulat Jika kau Mendekonstruksikan baris melodi dari sebuah lagu Menjadi nada-nada individual Dan kemudian bertanya pada diri sendiri Jika ini adalah sesuatu yang menguasaimu Rasa malu akan mencegahmu mengakuinya Lakukan hal yang sama untuk tarian Pada setiap gerakan Dan setiap posisi tubuh Dan hal yang sama juga untuk gulat Maka dalam segala hal Kecuali kebaikan dan tindakan kebaikan Ingatlah untuk langsung menuju Ke bagian-bagian komponen dari apapun Dan melalui pembagian ini Kau akan melihat Mereka sebagai sesuatu yang tidak penting Tetapkan juga aturan yang sama Di seluruh kehidupanmu Betapa mulia jiwa yang setiap saat Siap untuk dilepaskan dari tubuh Dan siap jika ia harus kunah Menyebar dan melanjutkan kehidupan Namun Kesiapan ini harus datang dari penilaian seseorang sendiri Bukan hanya dari pemberontakan Seperti orang-orang Kristen Tetapi dari pemikiran yang matang Dan juga dengan martabat Dan agar bisa meyakinkan orang lain Tidak dramatis Apakah aku sudah melakukan sesuatu Demi kepentingan umum Maka aku juga mendapatkan manfaatnya Camkan hal ini di benakmu Jangan pernah berhenti melakukan kebaikan Apa profesimu? Menjadi orang baik Dan bagaimana ini dapat dicapai dengan baik Kecuali melalui konsep-konsep filsafat Beberapa diantaranya tentang kodrat keseluruhan Dan yang lainnya tentang konstitusi manusia yang sebenarnya Pada awalnya Tragedi dipentaskan ke panggung Untuk mengingatkan para manusia Tentang apa saja yang bisa terjadi Bahwa kejadian-kejadian ini ditentukan oleh kodrat Dan bahwa Jika kau terhibur dengan pertunjukan di panggung Maka seharusnya kau tidak terbebani Oleh apa yang terjadi di panggung kehidupan yang lebih besar Kau dapat melihat bahwa hal-hal ini Harus dicapai Dan bahkan mereka yang berseru Oh Kiheron Harus menanggung beban ini Ada beberapa ucapan yang berguna juga Dalam tragedi itu Salah satu contohnya terutama adalah ini Jika aku dan anak-anakku Diabaikan oleh para dewa Ini juga akan ada tujuannya Dan lagi Materi belaka Fakta-fakta tanpa penjelasan Seharusnya tidak memancing kemarahanmu Dan Kehidupan bagaikan panen yang dituai Seperti jagung yang matang Dan lain-lainnya yang semacam itu Setelah tragedi Komedi lama diperkenalkan Ada nilai pendidikan Dalam kejujuran yang tak terkendali Dan ucapan sederhana ini Dengan sendirinya merupakan peringatan Yang berguna bagi manusia Untuk waspada terhadap keangguan Untuk tujuan yang sama juga Diogenes mengadopsi karakter ini Setelahnya Amati komedi tengah Dan tujuan adopsi berikutnya Dari komedi baru Yang secara bertahap Tergelincir ke dalam Seni imitasi belakang Bahwa Beberapa hal yang berguna Dikatakan oleh para penulis ini Semuanya sudah tahu Tetapi Apa maksud dan tujuan Dari puisi dan drama semacam ini Betapa jelasnya pikiran ini Menyambarmu Bahwa tidak ada jalan kehidupan lain Yang paling kondusif Untuk menjalankan filsafat Seperti di mana kau sekarang berada Ranting yang dipotong Dari cabang terdekat Haruslah benar-benar perlu Untuk dipotong Dari keseluruhan pohon Dengan cara yang sama Seorang manusia yang terpisah Dari manusia lainnya Telah keluar dari keseluruhan Komunitas masyarakat sosial Cabang tadi dipotong Oleh orang lain Tetapi seseorang Yang memisahkan diri Dari tetangganya Ketika membenci Atau berpaling darinya Tidak menyadari Ia di saat yang sama Telah memisahkan dirinya Dari seluruh sistem Kemasyarakatan yang lebih luas Namun Pastinya Yang memiliki hadiah istimewa Dari Zeus Yang membentuk Komunitas manusia Kita Memiliki kemampuan Untuk bersatu kembali Dengan tetangga kita Dan tumbuh bersama Serta melanjutkan Tempat kita sebagai Pelengkap Dari keseluruhan Namun Jika sering terjadi Pemisahan seperti ini Menjadi lebih sulit Untuk menyatukan Dan memulihkan bagian Yang terlanjur terpisah Pada akhirnya Cabang yang menempel Pada pohon Sejak awal pertumbuhannya Dan berbagi nyawa Dengannya Tidak sama dengan cabang Yang dipotong Dan kemudian dicangkuk ulang Karena ini seperti Yang dimaksud oleh Tukang kebun Ketika ayah mengatakan Bahwa cabangnya Tumbuh bersamaan Dengan seluruh Bagian pohon lainnya Tetapi kenyataannya Mereka tidak memiliki Pikiran yang sama Orang-orang yang mencoba Menghalangimu Ketika kau berjalan Mengikuti nalar yang benar Tidak akan dapat Mengalihkanmu Dari tindakan berprinsip Jadi kau juga Tidak boleh Membiarkan mereka Menjatuhkanmu Dari niat baikmu Terhadap mereka Sebaliknya Kau harus memperhatikan Dirimu sendiri Secara setara Dalam kedua hal ini Tidak hanya dalam Menjaga stabilitas Penilaian dan tindakan Tetapi juga sikap lembut Terhadap mereka Yang mencoba Mengitikarmu Atau menyulitkan Marah kepada mereka Merupakan sebuah Kelemahan juga Sama halnya Dengan meninggalkan Prosedurmu Dalam bertindak Dan menyerah Dalam kepanikan Keduanya Sama-sama meninggalkan Tugas Orang yang ditakut-takuti Hingga ia mundur Dan Orang yang membuat dirinya Berselisih Dengan kerabat Dan teman baiknya Tidak mungkin Alam lebih rendah Dibandingkan karya seni Karena Karya seni menirukan Alam semesta Dan benda-benda Yang ada di dalamnya Jika benar demikian Maka yang paling sempurna Dan komprehensif Dari semua alam semesta Tidak dapat dilampaui Oleh bakat arsitek Manapun Sekarang Semua jenis seni Menciptakan yang lebih rendah Untuk kepentingan Yang lebih tinggi Seperti itu juga lah Cara kerja alam semesta Dan memang Disinilah asal mula keadilan Dari mana Semua kodrat Baik lainnya Mengambil keberadaan mereka Karena Tidak akan ada Perlestarian nilai-nilai keadilan Jika kita peduli Dengan hal-hal yang tidak penting Atau mudah tertipu Ceroboh Dan gampang berubah Jika hal-hal eksternal Tidak menghampirimu Yang saat dikejar Dan dihindari Menyulitkanmu Tetap saja Kau sendiri yang datang Menghampiri mereka Maka Pertahankan penilaianmu Tentang mereka Agar tetap tenang Dan mereka pun Akan tetap diam Dan Kau tidak akan terlihat Mengejar Atau menghindari mereka Jiwa adalah sebuah bidang Yang mempertahankan Integritas Bentuknya sendiri Jika ia tidak mengembung Atau mengkerut Atau bentuk apapun Tidak berkobar Atau meredup Tetapi menjaga Cahaya yang konstan Yang dengannya Ia bisa melihat Kebenaran dalam segala sesuatu Dan kebenaran Dalam dirinya sendiri Seseorang memandangku hina Itu urusannya Namun Aku akan memastikan Bahwa aku tidak bersalah Atas perbuatan Atau perkataan apapun Yang dipandang hina Apakah Seseorang membenciku Itu juga urusannya Namun Aku akan bersikap lembut Dan berbaik hati Kepada setiap orang Dan siap untuk Menunjukkan kepada orang ini Apa kesalahannya Bukan dengan kritik Atau memamerkan Kesabaranku Tetapi dengan niat yang Baik dan tulus Seperti Pokion yang terkenal Jika ia tidak berbicara Dengan ironis Pikiran batin kita Harus memiliki Kualitas tersebut Dan seseorang Tidak boleh terlihat Yang ilahi sebagai orang Yang tidak puas Terhadap apapun Dan mudah mengeluh Dan Bahaya apa bagimu Jika yang kau lakukan saat ini Sesuai dengan kodratmu sendiri Dan Kau puas Dengan tujuan Alam semesta saat ini Yaitu sebagai seorang manusia Yang ditempatkan Dalam tugasmu Agar kebaikan bersama Bisa dicapai Manusia membenci Satu sama lain Dan menyanjung Satu sama lain Manusia ingin berada Di atas Satu sama lain Dan merendah Di antara Satu sama lain Sungguh meragukan Dan bermuka dua Orang yang berkata Aku memilih Untuk jujur padamu Apa yang sedang Kau bicarakan Tidak perlu Kata pengantar itu Kenyataannya Akan langsung terlihat Ia tertulis di dahimu Segera jelas Dalam nada suaramu Dan cahaya matamu Sama seperti Orang yang dicintai Dapat segera Membenci cinta Dalam pandangan Kekasihnya Orang yang jujur Dan baik Harus memiliki efek Yang sama Seperti orang yang Baunya sangat menyengat Siapapun yang berada Di dekatnya Saat ia lewat Akan mendeteksi baunya Mau tak mau Ketulusan yang dibuat-buat itu Bagaikan sebuah Belati yang berbahaya Tidak ada yang lebih tercelah Daripada persahabatan Yang bersifat Seperti serigala Atau persahabatan yang palsu Hindari itu Di atas segalanya Orang yang baik Sederhana Dan penuh kebajikan Akan memperlihatkan Kualitas itu Dari matanya Dan Kau tidak dapat salah Mengira karakternya Untuk menjalani hidup Dengan cara yang paling baik Kekuatan untuk melakukannya Ada di dalam jiwa Jika ia Tidak memedulikan Hal-hal yang biasa saja Dan Ia akan bersikap netral Saat melihat setiap hal Ini secara keseluruhan Maupun menganalisanya Menjadi bagian-bagian Dan jika ia mengingat Bahwa tidak ada yang Memaksakan pada kita Penilaian tentang dirinya Atau yang menghampiri kita Hal-hal itu sendiri Tidak bergerak Kita sendirilah yang Menghasilkan penilaian Tentang mereka Dan seolah-olah Menanamkannya Di pikiran kita Tapi sebenarnya Kita tidak perlu Menciptakan impresi Sama sekali Dan Impresi yang tidak Sengaja Dapat segera dihapus Dan jika kita ingat juga Bahwa perhatian semacam itu Hanya dapat bertahan sebentar Dan kemudian Hidup akan berakhir Lagi pula Apa kesulitan Dalam melakukannya Jika mereka Sesuai dengan alam Sebutlah mereka Sehingga akan terasa Begitu mudah bagimu Namun Jika mereka Bertentangan dengan alam Carilah apa yang sesuai Dengan kodratmu Dan berjuanglah Untuk meraihnya Bahkan jika itu Tidak membawamu Pada kemenangan Setiap manusia Dizinkan mencari Kebaikannya sendiri Dalam setiap objek Pengalaman Pertimbangkan Asalnya Komponennya Dia berubah menjadi apa Apa yang akan terjadi Ketika diubah Sehingga Tidak ada kerugian Yang akan menimpannya Jika ada yang menyinggungmu Pertimbangkan hal ini Pertama Seperti apa hubunganku Dengan mereka Dan fakta bahwa Kita semua diciptakan Untuk satu sama lain Dan dalam aspek lainnya Aku diciptakan Untuk menjadi pemimpin mereka Sebagaimana Domba jantan Memimpin kawanannya Atau banteng Memimpin kawanannya Namun Amatilah dengan Memulai dari prinsip pertama Jika segala sesuatu Bukan segedar atom Maka alamlah Yang mengatur segalanya Jika demikian Maka yang lebih rendah Diciptakan untuk kepentingan Yang lebih tinggi Dan yang lebih tinggi Untuk satu sama lain Kedua Pertimbangkanlah orang-orang Macam apa mereka Ketika berada di beja makan Di tempat tidur Dan lain sebagainya Yang terpenting Yang terpenting Apa yang mendorong mereka Untuk memberikan penilaian mereka Dan mengenai tindakan mereka Pikiran kebanggaan Apa yang mereka miliki Ketika melakukan Tindakan mereka Ketiga Jika mereka melakukan Tindakan mereka dengan benar Jangan merasa tidak senang Namun Jika salah Mereka jelas melakukannya Dengan tidak sengaja Dan karena ketidaktahuan mereka Sama seperti setiap jiwa Yang tidak mau dirampas Kebenarannya Demikian pula Tidak ada jiwa Yang mau dirampas Kemampuannya Untuk memperlakukan Setiap individu Sesuai dengan ganjaran Yang pantas Dia dapatkan Dengan demikian Manusia merasa sakit hati Ketika ia dituduh Tidak adil Tidak tahu terima kasih Dan tamak Dengan kata lain Pelaku kejahatan Terhadap tetangga mereka Keempat Pikirkan bahwa kau sendiri Memiliki banyak kesalahan Dan bahwa kau adalah manusia Sama seperti mereka Dan bahkan Jika kau benar-benar Menahan diri Dari melakukan Beberapa kesalahan Kau masih memiliki Kecenderungan Untuk melakukannya Walaupun entah Karena ketakutan Atau kekhawatiran Akan reputasi Atau motif buruk lainnya Kau memang Menahan diri Dari kesalahan-kesalahan Seperti itu Kelima Pikirkan bahwa kau Bakal tidak yakin Apakah mereka Melakukan kesalahan Atau tidak Banyak hal dilakukan Dengan acuan tertentu Terhadap keadaan Singkatnya Seseorang perlu menyelidiki Banyak hal Sebelum ia dapat Memberikan penilaian Yang tepat Terhadap perbuatan Orang lain Keenam Ketika kau sangat marah Atau sedih Ingatlah bahwa Kehidupan manusia Hanya sebagian kecil Dari waktu Dan segera kita Akan terbaring Di pusara kita Ketujuh Bukan perbuatan mereka Yang mengganggu kita Karena perbuatan-perbuatan tersebut Terletak pada Pikiran pengendali mereka sendiri Tetapi opini kita sendiri Yang mengganggu kita Hilangkan opini-opini ini Dan putuskanlah Untuk mengabaikan Penilaianmu Terhadap sebuah perbuatan Seolah-olah Itu adalah sesuatu Yang teramat buruk Maka Kemarahanmu akan hilang Lalu Bagaimana cara menghilangkannya Dengan merefleksikan Bahwa tidak ada Kerugian moral Yang merugikanmu Jika kerusakan moral Bukan satu-satunya Kerugian sebenarnya Maka kau sendiri Bersalah Karena menyebabkan Banyak kerusakan Dan menjadi perampok Dan penjahat Secara umum Kedelapan Pikirkan betapa Lebih banyak rasa sakit Yang kita derita Akibat kemarahan Dan kecemasan Terhadap berbagai Perbuatan tersebut Alih-alih Akibat perbuatan itu sendiri Yang menyebabkan Kedua emosi itu muncul Kesembilan Pikirkan bahwa Atak yang baik itu Tidak dapat dikalahkan Jika tulus Dan bukan senyum palsu Yang berpura-pura Apa yang akan dilakukan Manusia paling jahat Terhadapmu Jika kau terus bersikap Baik padanya Saat ada kesempatan Kau bisa dengan lembut Menegurnya Dan dengan tenang Memperbaiki kesalahannya Pada saat Ia mencoba Menyakitimu Dengan berkata Tidak Nak Kita diciptakan oleh Alam untuk tujuan lain Aku sama sekali Tidak akan bisa disakiti Tapi kau merugikan Dirimu sendiri lah Dan tunjukkan kepadanya Dengan perhatian yang lembut Bahwa inilah keadaannya Bahwa lebah bahkan Tidak bertindak Seperti yang ia lakukan Tidak juga Makhluk-makhluk lainnya Yang diciptakan Memiliki sifat Suka berteman Namun Nasihatmu Tidak boleh ironis Atau kritis Nasihatmu harus Penuh kasih sayang Tanpa perasaan Sakit hati Bukan ceramah Atau demonstrasi Untuk membuat orang lain Terkesan Tetapi Caramu berbicara Dengan seseorang Seakan-akan dia sendirian Terlepas Ada tidaknya orang lain Di sekitar Ingatlah Sembilan poin ini Bagaikan hadiah Dari yang ilahi Pemberi ilham Dan akhirnya Mulai menjadi manusia Selama kau hidup Namun Kau harus menghindari Sanjungan Dan kemarahan Dalam berurusan Dengan mereka Keduanya tidak sosial Dan mengarahkan Pada bahaya Dalam ledakan Kemarahanmu Ingatlah akan Prinsip ini Bahwa kemarahan Tidak menunjukkan Kejantanan Tetapi justru Dalam ketenangan Yang lembut Yang membuatnya Lebih manusiawi Yang membuatnya Lebih jantan Yang lembutlah Yang memiliki Kekuatan Tenaga Dan keberanian Bukan yang marah Dan suka mengeluh Semakin kau bisa Mendekati Keterangan pasif Semakin dekat pula Kau dengan kekuatan Kemarahan Adalah tanda kelemahan Sekaligus rasa sakit Dengan keduanya Ada luka Dan tanda menyerah Jika kau mau Terimalah hadiah Kesepuluh Dari pemimpin Yang ilahi Pemberi ilham Apolo Yaitu Mengharapkan orang jahat Tidak akan melakukan Kesalahan Adalah kegilaan Itu keinginan Yang mustahil Namun Memberikan mereka Berperilaku Seperti itu Kepada orang lain Sambil berharap Mereka tidak melakukan Kesalahan kepadamu Merupakan sesuatu Yang kejam Dan tidak rasional Ada empat Penyimpangan utama Dari pikiran pengendali Yang harus kau Awasi terus menerus Dan setiap kali Kau mendeteksinya Kau harus menghapusnya Dalam setiap kasus Dan katakan Halal berikut Gambaran mental ini Tidak diperlukan Ini bisa menghancurkan Persatuan masyarakat Hal yang akan kau Katakan ini Bukan pemikiranmu Yang sesengguhnya Karena kau harus Menganggapnya Sebagai salah satu hal Yang paling tidak Masuk akal Jika seseorang Tidak mengatakan Apa yang sebenarnya Ia pikirkan Dan kasus keempat Adalah ketika kau Harus menegur dirimu Sendiri karena apapun Karena ini adalah Bukti Bagian yang lebih Ilahi darimu Dikalahkan dan Tunduk pada bagian Yang lebih rendah Dan fanah Tubuh dan Kesenangan kotornya Unsur udara Dan unsur api Bercampur di dalam dirimu Walaupun secara alami Memiliki Kecedurungan Untuk bangkit Mereka tetap Mematuhi takdir Dari keseluruhan Dan menunggu dengan Tunduk disini Di dalam kompleks Tubuhmu Dan juga Keseluruhan Elemen tanah Dan air Di dalam dirimu Walaupun cenderung Menurun ke bawah Tetap dikebangkitkan Dan berada Dalam posisi Yang tidak wajar Bagi mereka Maka bisa dikatakan Bahwa unsur-unsur itu Patuh pada keseluruhan Karena mereka Telah ditetapkan Tempatnya Mereka tinggal disana Karena memang Sudah semestinya Hingga sumber Yang sama Memberikan sinyal Yang mengesahkan Pembaruan Sekali lagi Jadi Tidak aneh Jika hanya bagian Kecerdasanmu saja Yang melawan Dan tidak puas Atas kesempatan Yang diberikannya Tidak ada paksaan Tidak ada paksaan Yang dibebankan Kepadanya Kecuali apa Yang sesuai Dengan kodratnya sendiri Tetap saja Ia tidak tunduk Dan malah Menuju ke arah Yang berlawanan Gerakan yang menuju Tindakan ketidakadilan Kesenangan diri sendiri Kemarahan Duka Dan ketakutan Tidak lain adalah Penyimpangan dari alam Dan juga Ketika pikiran pengendali Merasa tidak puas Akan kejadian Itu juga berarti Ia meninggalkan Tempatnya bertugas Ia dibentuk Dalam keadilan Bagi manusia Tetapi tidak kurang juga Untuk ketakuan Dan pelayanan Kepada yang ilahi Sifat-sifat ini Juga meliputi Istilah umum Untuk kepuasan Terhadap konstitusi Berbagai hal Dan mungkin Lebih penting Daripada Penegakan keadilan Seseorang yang Tidak memiliki Satu tujuan Yang sama dengan hidup Tidak dapat menjadi Satu Dan sama Sepanjang hidupnya Yang kukatakan ini Tidak cukup Kecuali ditambahkan juga Apa tujuan yang seharusnya Tidak ada persepsi Yang sama Tentang segala sesuatu Yang pada satu Dan lain cara Dianggap oleh Kebanyakan orang Sebagai kebaikan Kecuali hanya tentang Beberapa hal tertentu Yaitu yang menyangkut Kebaikan bersama Karena itu Kita harus menentukan Sendiri tujuan Menjadi tujuan bersama Untuk kemaslahan Penduduk kita Seseorang Yang mengarahkan Semua dorongannya Sendiri Untuk tujuan ini Akan konsisten Dalam semua Tindakannya Dan karenanya Akan selalu menjadi Orang yang konsisten Di segala hal Pikirkanlah Tikus bukit Dan tikus rumah Juga semua Sikap waspada Yang penuh ketakutan Dari tikus rumah Socrates bisa menyebut Kepercayaan populer Dengan nama Lamiai Hantu yang membuat Anak-anak takut Di festival mereka Kaung Lakedaimonia Atau Separta Akan menempatkan kursi Untuk pengunjuk Di tempat teduh Sedangkan mereka sendiri Duduk dimanapun Mereka bisa Socrates meminta izin Kepada Perdikas Dari Makedonia Untuk tidak Mengunjunginya Dengan berkata Karena aku tidak Mau mengalami Kematian yang Paling buruk Dari semua Kematian Yaitu Menerima kebaikan Dan tidak Pampu membalasnya Dalam tulisan Tulisan Epikorus Ada ajaran Bahwa seseorang Harus terus mengingat Beberapa orang lain Dari masa lalu Yang mengikuti Jalan keutamaan Kaum Pitagoras Memerintahkan kita Agar saat Fajar Melihat langit Sehingga kita Akan diingatkan Tentang benda-benda Langit Yang terus Melakukan hal yang Sama Dan dengan cara yang Sama mengerjakan Tugas mereka Serta diingatkan juga Tentang kemurnian Dan kepolosan mereka Karena Tidak ada selubung Pada bintang Pikirkan Pikirkan Keputang kemudian Kebutak Kebebasan berbicara Epictotes biasanya mengatakan bahwa orang tersebut harus berbisik pada dirinya sendiri Besok mungkin kau akan mati Namun itu adalah kata-kata untuk pertanda buruk Tidak ada kata-kata yang merupakan pertanda buruk jawabnya Yang menunjukkan sebuah proses alami Atau jika memang demikian maka adalah pertanda buruk jika berkata tentang jagung yang dipanen Anggur mentah, anggur matang, anggur yang dikeringkan Semuanya berubah, bukan menjadi ketiadaan Tetapi berubah menjadi sesuatu yang belum ada Tidak ada pencuri yang bisa mencuri kehendak bebas dari dirimu Demikian kata Epictetus Tidak ada manusia yang bisa merampas kehendak bebas kita Epictetus juga berkata Seseorang harus menemukan seni atau peraturan untuk membenarkan Dan dalam dorongan-dorongannya harus berhati-hati untuk memastikan Bahwa setiap dorongan dilakukan sesuai dengan keadaan Konsisten dengan tujuan sosial Dan sebanding dengan nilai tujuannya Mengenai hasrat atas kesenangan Ia harus benar-benar menjauhinya Dan mengenai penghindaran Ia tidak boleh menunjukkannya terhadap apapun di luar kendali langsung kita Maka perdepatannya Katanya Bukan mengenai hal yang biasa tetapi kegilaan atau kewarasan Sokrates biasa bertanya Apa yang kau inginkan? Jiwa makhluk rasional yang tidak rasional Jiwa makhluk rasional Makhluk rasional macam apa? Yang murni atau yang rendah? Yang murni Kalau begitu Mengapa kau tidak bertujuan untuk menjadi seperti itu? Karena kita sudah memilikinya Lalu Mengapa tetap ada pertengkaran dan perselisihan? Bersambung ke buku 12 Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton!